Selamat sore sahabat Warta Kota Kembali bersama saya Budi Samelomalau, jurnalis Warta Kota Sore ini saya berada di ruas jalan Raya Cirende, Siputa Timur, Tanganang Selatan Sesaat setelah dibuyur hujan sekitar 1 jam mulai jam 4 tadi Ruas jalan Cirende, tepatnya di depan KFC Tergenang air sehingga dari pantauan saya sejak hujan turun tadi Beberapa kendaraan Kemasukan air sehingga harus mokok dan terjadi kemacetan para Akibat genangan air sekitar 20-30 cm disini Kita saksikan bagaimana genangannya Kemudian sahabat Warta Kota Yang disaksikan kami laporkan Genangan air 20-30 cm mungkin di ruas jalan Raya Cirende, Siputa Timur, Tanganang Selatan Beberapa motor yang tidak berani tampak berpengar balik Sebab walaupun ketinggian air hanya sekitar 20-30 cm Namun apabila kita melintas lalu berpapasan dengan kendaraan lain Air disatu terempas dan berpengar koto Beberapa pendara sudah banyak yang mokok disini Saya lihat beberapa pendara berpikir dua kali Untuk para sahabat Warta Kota yang ingin kembali dari arah Lebak Bulus Menuju Pamulang melalui Jalan Raya Cirende hingga ke Pondok Cabe Saya imbu untuk berhati-hati bila melewati ruas jalan ini Tempatnya dari depan KFK atau Super Indo Jalan Cirende, Siputa Timur, Tanganang Selatan Hingga sekitar 100 meter ke arah Pondok Cabe Sejumlah pengendara motor tampak nekat Sebenarnya ada sejumlah trik yang bisa kita lakukan ya Sahabat Warta Kota Untuk bisa lalu dari genangan seperti ini Yang ini diantaranya Mencoba mengelahkan gas Kita juga mendekat Kita sampai kota-kota Cukup Harus cukup berhati-hati ya Sahabat Warta Kota Bagi para pengendara Terutama pengendara motor Yang melintas di Jalan Raya Cirende Tepatnya dari depan KFC Super Indo Ingetahkan sebetulnya karena pamulang Kami imbu untuk berhati-hati Dari kedua arah Karena ketinggian air Walaupun hanya sekitar 20-30 cm Namun bila kita berpapasan dengan kenaran berat Air akan mengempas masuk Genangan ini Di luar jalan ini Sebenarnya beberapa kali Hanya di gudu jenis sesaat Selalu tergenang air Sesungguhnya dari Keterangan sejumlah warga Yang sempat Wawancari tadi Ini penyebabnya Hanyalah karena masalah Saluran air yang kurang memadai Sebenarnya Jalan di ruas jalan ini Agak meninggi Dan betonisasi Berbeda dengan Jalan lainnya Namun tampaknya Pembangunan ruas jalan Tidak disertai dengan Pembuatan Saluran air yang memadai Mungkin ini bisa Bagi pemerintah Terutama Bagi pemerintah Yang baru Bapak Binyamin Pihar Jadi Jumlah bocay juga Kita lihat Cukup Para ya Cukup para ya Sahabat Kota Jadi kita Imbau untuk Berhati-hati Mungkin Kalian Punya Trik-trik Yang bisa di Kasih tahu Ke kami Bagaimana Cara Pengendara Terutama Pengendara Motor Untuk Melewati Denangan air Seperti ini Agar tidak Masuk Dalam Kampusin Menurut Tentangan Warga Juga Biasanya Denangan Ini Baru Akan Surut Sekitar Dua Tiga Jam Setelah Mengenang Dari Pantuan Kota Sudah Ada Sekitar Belasan Motor Saat Banjir Bersama Dengan Hujan Turun Banyak Motor Yang Akhirnya Mogok Biasanya Mereka Diparkir Di Sebelah Sana Untuk Motor Motor Mungkin Mungkin Kejadian Karena Ini Sudah Cukup Sering Terjadi Menurut Warga Di Ruas Jalan Ini Sebenarnya Masalah Sederhana Hanya Sederhana Memadai Mungkin Bisa Menyakatan Bagi Pemerintah Kota Tangsel Untuk Lebih Memperhatikan Bagaimana Cara Membangun Jalan Yang Benar Yang Seiring Dengan Turun Air Di Titik Ini Selain Titik Ini Jalan Cerenda Di Beberapa Titik Lainnya Genangan Air Juga Timbul Namun Tidak Separah Disini Menyebabkan Sama Hanya Karena Seluruh Air Yang Tidak Memadai Karena Panjang Ruas Jalan Cerenda Yang Kodok Cabai Tidak Ada Ruas Tidak Ada Seluruh Air Yang Memadai Disini Sangat Menyulitkan Tidak Dan Warga Tangsel Terusnya Sebab Jalan Rai Cirena Terus Cabai Ini Adalah Salah Satu Jalan Alternatif Yang Menghubungkan Jakarta Selatan Dengan Pamulang Dan Selatan Kita Lihat Lagi Pemirsa Bagaimana Sangat Sengsaranya Warga Pamulang Atau Warga Tangsel Sekitarnya Yang Ingin Kembali Dalam Sebulan Ini Menurut Warga Sudah Terjadi Sampai Empat Lima Kali Hal Ini Terjadi Motor Mereka Marangi Kerusakan Mereka Sangat Takut Melewati Ruas Jalan Ini Kita Lihat Jadi Bagi Pemerintah Kota Tangsel Terus Bapak Benyamin Agar Memperhatikan Hal-hal Krusial Seperti Ini Karena Ini Bukan Saja Merugikan Atau Membuat Warga Terancam Keselamatannya Disini Juga Kehilangan Harta Bendanya Atau Kerusakan Harta Bendanya Motor Motor Yang Melewat Disini Kita Lihat Ada Lagi Yang Mobok Satu Motor Namun Sepantuan Kami Belum Ada Mobil Yang Mabok Baru Lebih Banyak Motor Kasian Kasian Sekali Sudah Dua Untuk Oke Terima kasih Bang Ali Arpani Sahabat Bartokota Yang Mengasih Komen Disini Menanyakan Apakah Ada Petugas Selal Di Lokasi Banjir Tidak Ada Sama Sekali Tidak Ada Sama Sekali Petugas Sebaik Petugas Kepolisian Satpol PP Atau Lainnya Dan Ini Selalu Terjadi Tidak Ada Petugas Yang Ada Disini Bila Banjir Dan Disini Kasian Sekali Yang Motor Motor Denam Banjir Dan Mobok Harus Berhati Hati Harus Berhati Hati Sekali Bila Melawat Jalan Ini Saya Menghimbau Abad Bila Anda Tidak Bisa Mempunyai Khusus Berlewat Jalan Agar Berputar Balik Berputar Balik Sebab Kita Mengira Ketinggalan Air Tidak Menyampe Ke Mesin Namun Kita Motor Berpapasan Dengan Kendaraan Terutama Kendaraan Besar Ter Mobil Maka Air Akan Menghempas Ke Kita Dan Bisa Masuk Dalam Mesin Seperti Itu Kira-kira Teman-teman Sahabat Warta Kota Menurut Warga Kejadian Seperti ini Sudah terjadi Tahun-tahun Tahun-tahun Mulai dari Awalnya Tidak ada Pembangunan Masih Tanah Sampai Beton Sehingga Banjir Semakin Parah Di Titik Ini Sekitar 100 Meter Di Depan KFC Superindau Arah Kejirinde Hingga Keperumahan Nirwana Kita tunggu Kita berharap Kita berharap Mungkin ada Petugas Kepolisian Atau Petugas Satpol PP Atau Petugas Apapun Dari Pemerintah Kota Tanggung Kepolisian Membantu Tapi Nyatanya Setelah Sekian Jam Mulai Dari Jam Empat Tadi Tidak Ada Petugas Apapun Yang ada Disini Hal Ini Menimbulkan Kemacetan Mengular Dari Mengular Karena Harus Memperlambat Kendaraannya Kemacetan Terjadi Terjadi Dari Dari Depan KFC Bila yang Arah Ke Pamulang Hingga Ke PDK Lebak Bulus Kemacetan Sekitar 1-2 Kilometer Kita Lihat Rekan Sahabat Warta Kota Kemacetan Terutama Yang Arah Kepamulang Atau Arah Kodok Cabe Dari 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 Lebak Bulus Kemacetan Mencapai Wilayah Jakarta Selatan Dari Keterangan Yang kita Dapat Sampai Kepedekan Kampus Sampai Di Pertigaan Kemacetan Cukup Parah Dan Ini Biasanya Akan Terjadi Sampai Malam Hari Hanya Karena Lanjir Di Titik Ini Bila Kita Dari Keterangan Warja Air Baru Akan Surut Dalam Pemur 23 Jam Berarti Bila Sekarang Pukul 5 Maka Air Kemungkinan Surut Baru Akan Surut Sekitar Pukul 7 Atau Pukul 8 Ini Artinya Kemacetan Yang Ditimbulkan Akibat Titik Genangan Banjir Disini Akan Terus Terjadi Sampai Pukul 18 Nanti Jadi Kepada Sahabat Warta Kota Saya Imbau Untuk Berhati-hati Menimitasi Jalan Raya Yang Ingin Pulau Pemulang Menimitasi Jalan Raya Cirenda Kenangan Menimitasi Tampaknya Bagi beberapa warga Sudah biasa terjadi Yang melewati titik ini Pertama warga Pamulang Yang bekerja di Jakarta Woboknya pak Aduh hati-hati pak Ini contohnya pemiru Sahabat Wartakota Iya Tunggu kering dulu berarti pak Dalam pantauan Wartakota Sudah sekitar Ada belasan motor Sudah hampir puluhan Mungkin dua puluhan lebih Dua puluhan motor yang Sejak pukul empat tadi Terendam air Harus membok dan memacet Jadi bisa anda bayangkan Bagaimana tersiksanya Warga Melewati ruas jalan Di bawah Administrasi pemerintah kota Tangrang ke selatan Untuk Bapak Benyamin Wangkota Tangrang ke selatan Yang baru terpilih Semoga ini punya catatan penting ya Atau mungkin banyak Belanya yang lebih parah dari ini Makanya ini tidak Terlalu difokuskan oleh beliau Saya gak tahu juga Mungkin banyak Lebih parah Jadi warga disini Mohon bersabar Berbesaran hati Karena mungkin Lebih bersyukur gitu Banyak lebih Mungkin yang lebih parah Di tangsel yang Parah dari sini Permasalahannya Bukan hanya baju Permasalahan Aduh Bapak Mau gogok lagi Tidak Ini kan rekan-rekan Saya masih tetap Stay disini Bersama saya Budi Samlau Malau Kita bergulut dengan banjir Kita menikmati Genangan-genangan air Kita menikmati Ketidakpenulian Tempor Tangrang Di sini Di sini Abang mau gogok juga Oke sahabat Wartokota Enjoy Jadi bagi mungkin Bagi rekan Sahabat Wartokota Yang punya rekan-rekan Atau bekerja Dari Jakarta Ingin pulang ke Pamaulang Lewatir-watir Bisa menginformasikan Hal ini Itu yang berhati-hati Karena genangannya cukup tinggi Di sini Walaupun hujan sudah reda Juga untuk yang Dari Pamaulang Ingin ke Jakarta Ke Jakarta Selatan Arap berhati-hati Atau mencari Jalan alternatif lain Setahu saya Ada jalan alternatif Untuk menuju Pamaulang Dari Jakarta Bisa melalui Cine Re Cine Re Melalui South Beach Tapi memang cukup memutar Agak jauh Kita saksikan lagi Sahabat Wartokota Sekali lagi Untuk Bang Ali Arpani Sahabat Wartokota Yang memberi komen Di sini Belum ada petugas Sama sekali ya Bang Ali Belum ada Bang Aduh Ini kali ini Pengendara motor bikernya Seorang ibu Kita lihat seorang ibu Seorang ibu Siapa yang bisa dicelakkan Bila ibu ini Mengalami kecelakaan Atau apa Karena genangan ini Mohon menjadi perhatian Semua pihak Atau mungkin kementerian PU Sekalipun Bobok ya ibu Iya Kemana ibu Pelan-pelan Ke atas Saya tolong ibu ini dulu Aduh Mogok ini lagi Sudah puluhan Pengendara motor ya Yang motornya Mogok Untuk berpikir Dua ini Wartokot Saya sendiri Budi Mola Jurus Wartokotas Sudah pernah Mengalami Mogok motor Di sini Karenanya Saya Begitu ingin Minta si ruang Jalan ini Saya menahan diri Untuk menunggu saya surut Tepat bisa kita saksikan sahabat warna kota bahkan ini ada sebuah warung ya di jalan yang sangat terendam sebuah lapak multijaya komputer tampaknya menjual aksesoris atau komputer terendam cukup tinggi rendamannya itu yang diperjalan service komputer habiskan tanjir itu Pameo yang sering dikatakan warga di sekitar sini hanya hujan saat saja banjir mengenang cukup parah di dua jalan ini namun kemacetannya bisa mengelang sampai dua kilometer dari Raja Cendeh sampai ke perbatasan jalan PDK di wilayah Lebakbulus Jakarta Selatan selamat menikmati udah satu setengah jam lebih hampir dua jam banjir sudah juga ada petugas yang berada di titik ini kemacetan bukan hanya terjadi yang arah ke pamulang tapi juga dari arah sebaliknya ya kita bisa lihat dengan pandangan kamera saya cukup terbatas karena saya harus melewati kenangan banjir untuk mengambil gambar tempat kita di sana ada yang masih ada saja ada warga yang ugal-ugalan tidak berempati dengan banjir yang ada disini terima kasih aduh ada lagi yang mati mesinnya untuk pengendara motor juga agar lebih memahami kemampuan mesin motor anda ya untuk melewati kenangan ini terima kasih 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 Maka ya warga di sana dia menahan diri menunggu jalur sepi baru melewat. Oke sahabat wartakota demikian mungkin yang bisa Saya laporkan saya ingatkan kembali bagi Anda yang ingin melewati ruas jalan Cirende agar berhati-hati mulai dari depan KFC Superindo karena ada genangan yang cukup tinggi terutama pengendara sepeda motor agar berhati-hati bila tidak mengetahui kekuatan mesin Anda mungkin nah kecocoknya ada lagi yang mogok juga bagi yang dari Pamulang untuk mengarah ke Jakarta Selatan untuk mencari jalan Cirende melalui jalan Cirende bisa melalui jalan Cine Raya walaupun agak bukan cukup jauh demikian sahabat wartakota yang bisa saya laporkan Budi Samlomelau dari lokasi kenangan air yang tak pernah tertangani oleh Pempa Cangso Selamat sore